selamat menikmati runner-up musim ini dan mengintip peluang mereka agar mereka bisa tampil di AFC musim depan kalau mereka mampu finish di urutan kedua musim ini tapi tentunya tidak mudah karena yang akan dihadapi adalah tim Laskar Pendekar Cisadane yang tentunya tidak mau begitu saja nyerah makanya pelaga ini akan sangat-sangat menarik dan sangat penuh intrik juga bagaimana persiapan kedua tim ini dan ada intrik apa sih di kedua kesebelasan ini sebelum pelaga kali ini kita akan bahas sama-sama di channel ini tapi seperti biasa sebelum kita cari semua persiapannya saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua caranya dengan klik subscribe aktifkan juga notifikasi loncengnya like, share, dan juga komen dan inilah Rio Rio Aspo selengkapnya salah satu laga yang menarik untuk disaksikan adalah laga antara Persita Tangerang persus Persib Bandung kenapa menarik? pasalnya disini Persib butuh kemenangan demi amankan posisi dua dari kejaran Persija yang cuma selisih dua poin tapi tentu tak akan mudah bagi Persib untuk lakoni laga ini meskipun musim ini Persib belum terkalahkan saat menghadapi tim asal Tangerang yang satu kali menang dan satu kali imbang melawan Bali United yang juga asal Tangerang dan menang 1-0 atas Persita di pertemuan pertama tapi tentu Persita pun tak mau mengalah begitu saja dari Persib Bandung sebenarnya dua tim ini tuh paling deket deh kenapa demikian? karena ketika terjadi COVID-19 yang lalu dan sistem bubble Persib memilih Stadion Indomik Arena sebagai markas jadi sebetulnya dua tim ini tuh bisa dibilang lebih deket ketimbang dengan Persib antara Persib dengan Persikabo yang notabene satu daerah Jawa Barat ya terbukti dua tim ini tuh sering banget tukar-tukaran pemain dan itu kelihatannya akan terus berlanjut dan tentu saja jika di kubu Persib yang akan jadi sorotan adalah Ahmad Jufrianto dan Rekirahayu yang tengah diisukan akan pindah ke Persita Tangerang di akhir musim ini nah mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah dua pemain ini akan bisa ditampilkan di laga ini atau tidak dan apakah bisa seserius itu melawan Persita Tangerang di laga ini sendiri belum diketahui nih apakah supporter Persib bisa hadir atau tidak apalagi pasca tragedi yang terjadi kalah kontra Persisolo ya meskipun menurut Kapores Bogor AKBP Iman Imanudin bukanlah bentrok antara supporter Persib dengan supporter Persisolo tapi bentrok antara supporter Persisolo dengan steward atau petugas keamanan upaya dari supporter yang ingin mendekat kemudian disekat oleh steward yang ada di dalam komunikasi yang sedikit tidak nyambung antara steward dengan supporter sehingga terjadi gesekan tidak, 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 tidak kan tidak terjadi bentrokkan juga tapi anehnya wakil ketua umum PSSI Jainuddin Amali justru memerintahkan kepada Komdis PSSI untuk segera menangani kasus ini bukan cuma kerusuhan PSS dan PSS Semarang tapi juga kerusuhan Persib persis-persisolo Jainuddin Amali mengatakan agar Komdis segera menjatuhkan hukuman kepada 4 tim supporter ini yang bertindak anarkis lucu ya Polri bilang supporter Persib gak terlibat tapi PSSI bilang 4 kelompok supporter harus dihukum aduh, udah basi deh ujung-ujungnya tetep lah uang denda dari Persib kan settingan, settingan Rekor pertemuan kedua tim ini memang sangat memihak pada Persib dimana dari 14 pertemuan di semua ajang sejak era Liga Indonesia Persib unggul 12 kemenangan atas Persib dan 2 laga berairimbang yang artinya Persib belum pernah rasakan kemenangan atas Persib dan di 5 laga terakhir pun kedua tim ini bertemu ya 5 kali Persib menang atas Persib yang artinya Persib kembali belum pernah menang atas Persib Bandung dan di pertemuan pertama Persib unggul tipis 0-1 atas Persib dengan gol bunuh diri Arief Setiawan nah lalu bagaimana sih persiapan kedua tim ini dan ada siapa pemain yang kemungkinan akan absen yuk kita intip di kubu Persita Tanggerang Persita nampaknya menargetkan poin penuh di laga ini bahkan pelatih Persita Luis Edmundo targetkan 6 poin dari 2 laga terakhir padahal Persita sudah aman di posisinya apalagi kita tahu gak ada degradasi ngapain juga sih harus main ngotot tapi inilah sepak bola Liga Dagelan meskipun tanpa degradasi tapi yang namanya main mata selalu menyelembuti tim-tim Liga 1 apalagi jika ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan 1 atau 2 tim harus terjegal jadi bisa saja Persita pun yang notabene tim dekat dengan Persib Bandung justru akan membantu Persija yang notabene lebih dekat dengan Persita makanya Persita kemungkinan masih akan menjegal Persib terbukti 2 pemain yang sempat absen di laga sebelumnya kontra Arema yaitu Javlon, Guishenov, dan Eze Celvidel akan ditampilkan di laga ini kita targetkan 6 poin di 2 laga terakhir kita butuh perbaiki posisi dan demi menjaga mental permainan tim kita targetkan poin penuh saat lawan Persib dan Barito tim terbaik akan kami tampilkan ujar Luis Edmundo menghadapi Persib Bandung tim ini dipastikan full tim tak ada satu pun pemain yang absen baik cedera maupun akumulasi kartu ini akan menguntungkan bagi Luis Edmundo dalam mengotak atik strategi dalam menghadapi Persib Bandung Ramiro Fergunsi akan kembali diandalkan dalam menggedor pertahanan Persib yang ditopang 2 sayap cepat yang notabene mantan pemain Persib ini Wildan Ramdani dan Gozali Siregar dan inilah kemungkinan line up yang akan dibakai Persita Tanggerang di bawah mistah ditempatkan oleh Aditya Harlan duet centerback ditempatkan oleh M. Rifki dan Javlon Guzainov B. Kiri Arif Tiawan dan B. Kanan M. Toha duet jangkar ditempatkan oleh Bay Sinyong dan juga Fahreja Sudin sisi sayap ditempatkan oleh Wildan Ramdani dan Irsyad Maulana sementara ujung tombak ditempatkan oleh Ramiro Fergunsi yang ditopang oleh E. J. Celfidal dan berikut formasinya sementara di gubu Persib Bandung ada yang unik yang diucapkan pelatih Persib Luis Mila Mila mengatakan akan membantu David Da Silva untuk bisa jadi top scorer musim ini maka dari itu pemain-pemain pengumpan pun akan diturunkan Luis Mia demi melayani DDS ya emang sih minimal adalah satu penghargaannya buat Persib udahnya juara melayang runner-up pun masih kejar-kejaran ya mau gak mau harus ada satu yang didapatkan kalau ya ini dua hal yang mungkin tengah dikejar Persib nih runner-up dan top scorer tapi dua hal ini memang sulit di sisi top scorer DDS harus saingan dengan pato yang makin moncer sementara di sisi runner-up Persija pun menang terus apalagi Persija menang atas persebayah di laga terakhir disini jelas Persib harus narik gas gak bisa emplek-emplek Luis Mila harus tegas jika dirasa ada pemain yang kurang maksimal harus segera diganti yang unik adalah di dua laga terakhir Luis Mila tak pakai formasi aslinya di 3-4-3 tapi pakai formasi 4-3-3 jujur deg-degan juga sih pakai formasi ini pasalnya di awal mursim Persib kecolongan cukup banyak lantaran pakai formasi ini tapi inilah Luis Mila dirinya coba spekulasi dengan segala kemungkinan ya memang seorang pelatih gak bisa terpatok pada satu strategi saja cuma yang jadi soal itu ya tentu kita tahu back Persib ini udah pada tua kalau pakai 4-3-3 giliran diserang dengan serangan cepat ya ambur adul menghadapi Persib tak gerang belum bisa dipastikan apakah Beckham Putra bisa ditampilkan atau tidak soalnya udah dua kali nih Persib menundak keberangkatan Beckham ke timnas namun kabarnya kembalinya satu sedikit membuat Luis Mila bisa bernafas lega terutama di sisi pertahanan Luis Mila mengaku menghadapi Persib lebih berat ketimbang menghadapi Dewa United sekuat Persib lebih solid dan lebih berkelas dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung di bawah mistar masih ditempatkan oleh Teja Pako Alam duet center back kali ini ditempatkan oleh Rahmat Irianto dan Nick Wippers back kiri Kakang Rudianto dan back kanan Daisuke Sato duet jangkar ditempatkan oleh Robby Darwis dan Deddy Kusnandar sisi sayap ditempatkan oleh Fred Sebutuan dan Siro Alves sementara ujung tombak ditempatkan oleh David Dasilpa yang ditempatkan oleh makhluk dan berikut formasinya laga Persita Tangerang kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 9 April 2023 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari stadion Indomik Arena Tangerang Oke itulah sedikit pembahasan kita di jelang laga antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung Nah bagaimana buat kalian? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini? Ikuti terus berita sebut tersebut tersebut pola khususnya di Indonesia dan pernah periknya hanya di Rio Rio Sport Terima kasih yang telah menyatakan video ini dan mengunjungi channel ini kritik dan saran selalu komentar di kolom komentar atau di media media asal kami ada di bawah ini Oke sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb